selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum ini gue pikirnya bahwa kalau teman-teman mau teman-teman beli versi station ya atau teman-teman beli versi pick up ya dan teman-teman bikin jadi angkutan unik atau angkot atau mikro ya gitu kan tapi seperti yang ini ada yang punya 122 yang kita kan diada di Suzuki Outlet Apuran ready stop nah sebelum ini kita bahas jadi menurutku ini adalah basic dari Suzuki New Carry yang dibuat jadi versi atau dibuat jadi passenger atau dibuat jadi passenger mobil passenger kan passenger nya gak taruh tangan passenger nya ini gue ilum ada sekitar 10 seat 10 seat ya biasanya dari ini ini ada 10 seat ini mobil ini karena ini yang dibuat-buat ya basic nya segini adalah New Carry dengan mesin ditaruh di mobil ini adalah mesin sama saja dengan New Carry yaitu 1500 cc belakang nostal bikin light port dan memiliki tombol speaker sekitar 30-an meter dan power nya di sekitar 90-an horsepower nah jadi biasanya atau itu itu dibuatkan untuk mengangkat bahan-bahan lain-lain tapi sekarang dibuatkan untuk orang lain jadi kurang lebih lebih banget kalau internet bisa ditaruh ke mobil ini ini kurang dari sini kaki-kaki sendiri mobil ini menggunakan velg keling 13 kaleng ya kaleng-kaleng keling 13 dengan ban dipalut dengan ban ukurannya 1 meter maksimal 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 ini maksimal ini nah dari sini maksimal ini maksimal ini memang kelihatan kiri maksimal ini jadi tidak emang sangat luas tapi yang sebenarnya semuanya itu ditampilan angkuban ini adalah ini bagian atas teman-teman bisa lihat bagian atas ini ada roof rail itu disiapkan roof rail terus menganggung parang keren banget disini tidak ada roof rail dan itu bagian langkah ya bagian langkah ada roof rail aku kaget juga kenapa bisa ada spoiler jadi menarik sekali ya karena mau angkuban ini sudah jadi racing ya auto racing atau sporty lebih sporty kelihatannya oke jadi saat ini kita mau coba lihat bagian dalamnya maksudnya di kursi pengendarai ada apa aja sih panel-panelnya sih oke oke di dalam mempunyai teman-teman 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 ini teman-teman teman-teman tapi seperti yang di R3 teman-teman Ini tumpuk tinggi gue ini yang 155 ya, ini bener banget, dan ini masih bisa dimanggulkan. Masih dimanggul, gaul. Ini lima skit ya, perangkatnya lima skit manual. Dan ya, perubahan dari, perubahan dari kiri lama atau kiri-kiri. Depangnya itu sangat-sangat luar, dan kita dapat lihat angle of view kita berbeda dengan manusia. Ini lebih gampang, tipe stereo world-nya itu sudah tidak seperti itu. Bisa, ini lebih gampang. Mas, dengan ada nomor kecil-kecil, jadi, Oh, gini-gini, Oh, gini-gini ada, Oh, itu karena, sudah ada taro air mineral masuk di sana, Tapi ada tempat air mineral, ini ada, Pakainya lampu laku, karena ini versi angkutan umum kan. Ini ada lampu laku, ya. Ini selesai, jadi kayaknya berapa saat ini? Dibagian depan ini lo kasih, Satukan, dua barang air. Cepok, Dibagian depan ini, Dibagian depan ini lo kasih, Satukan di bagian bakar, Dan bagian bakar itu penumpang, Menutamakan kenyamanan penumpang, Seperti yang di bagian bakar, Lalu kita cek, oke, nampak lalu. Tuh, jadi kita mau cek nih bagaimana seluas apa nih. Tapi kalau kita lihat dari sini luas, ini luas banget. Bahkan banget, masih banget luas ya. Kita coba, gitu. Oke. Ini luas sekali, teman-teman. Kita kalau ada di angkot-angkot sebelumnya ya, angkutan umumnya ini jaraknya deket banget, neket banget. Tapi ini luas banget di sini, dan ini jarak kita dari soping kecara di jauh. Karena lu masih memuat barang di sini, masih bisa lebih nyaman. Dan ini mobil tinggi banget, saya harus sadar begitu ada di atas sini. Ini tinggi banget, kebawah. Gue nggak tau pasti ukuran yang luas, tapi ini kebawah yang tinggi. Dan, jadi gue bilang tadi bahwa ini 10-seater ya, ini 10-seater. Tapi kayaknya kalau di bagian belakang itu, bukan di nomor 3. Lalu kita memuat 4 orang di belakang, di sini tiga, karena lega banget. Ini ada pegangan-pegangguan untuk memberikan kenyamanan penumpang ya, para penumpang-penumpang yang lain di sini. Dan ini akan ada marketer sendiri di mana orang akan nyaman berada di mobil angkutan umum seperti ini ya. Dan ini ada karpet juga, karpet. Dan di dalam sini memang terasa banget bahwa kepuasan sebagai pengguna transportasi umum sangat tinggi ya. Tinggal di taruh AC aja, Pak. Oke, jadi kita lanjutkan ya, Pak, ya. Dan mulai-mulai dari sales di sini. Kira-kira seperti apa. Harganya seperti apa. Dan marketnya seperti apa. Kenapa. 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 Eh. Kenapa. 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 Kenapa.